Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi apani wa mabtilani wa padalani ala kasirin min khulki tabdila Allahumma salli ala Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad Malam ini kita membahas masalah rejeki yang dibawakan oleh Al-Ustadz Dr. Ahmad Sukris Sarmadi S.A.G.M.H Kami persilahkan Ada pertanyaan? Kasihlahkan ya kalau ada pertanyaan Oh yang ditanyakan masalah rejeki Jadi ada beberapa versi dalam Al-Quran Allah memberikan rejeki kepada manusia Hadis juga termasuklah Hadis juga termasuklah Ini ke pulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wala li sayyidina Muhammad Ada pertanyaan apakah rejeki itu bagaimana kondisinya menurut versi Al-Quran Versi hadis ya Karena hadis itu sebenarnya mengikuti Al-Quran saja Jadi hadis sebagai penunjang untuk menjelaskan apa sesungguhnya di dalam Al-Quran Makanya hadis itu disebut dengan Tafsil Al-Quran yang memerincikan, yang menjelaskan daripada Al-Quran Al-Karim Ada beberapa jalan rejeki itu diberikan Allah SWT dalam kehidupan kita sehari-hari Di mana tahu itu? Di dalam Al-Quran kan itu bahasanya Sebenarnya orang itu dapat rejeki, kenapa jadi orang si A, si B dapat rejeki A, B, C, D rejeki Kenapa? Karena itu ada di dalam Al-Quran Allah memadahkan, menyampaikan seperti itulah kami memberikan rejeki kepada manusia Artinya Al-Quran ini bukan dikarang oleh manusia Ini dikarang oleh Allah yang maha mengetahui segala-galanya Nah, di dalam Al-Quran itu banyak Mungkin sampai, kalau diteliti-teliti sampai 15 mungkin jalan orang mendapatkan rejeki Cuma yang diantaranya, yang kita ingat-ingat diantaranya Karena tadi itu mendadak lah Tidak ada persiapan Jadi yang pertama dulu Rejeki itu ada yang diberikan Tuhan untuk semua makhluk Untuk semua makhluk Tidak ada makhluk pun yang tidak diberikan rejeki kepada mereka Kalau istilah seh Merjuki Ali Al-Maki Kata beliau Dawa milisan Allah itu selalu berbuat baik kepada manusia untuk memberikan rezekinya Itulah yang disebut di dalam Al-Quran Dabah saja Dikuli Dabah Dabah itu binatang melata Allah berikan rezeki kepada mereka Jangankan manusia Dabah saja Binatang yang melata itu Diberikan Tuhan Rezekinya Karena itu Allah berfirman Inna ni'mat Allah Sungguhnya ni'mat Allah Latuh suha Kamu tidak bisa menghitungnya Jadi pertama dulu kita Setiap manusia Diberikan Allah rezekinya Sejak dia lahir Bahkan sebelum lahir Sudah dia diberikan rejeki Oleh Allah disiapkan Allah Rejeki rahim namanya Jadi kerahiman itu sebenarnya Ada pengertian rejeki Nah Mungkin yang kita bahas ini bagian rejeki yang sifatnya Finansial Kalau rejeki dalam arti umum kan Nanti termasuk juga hujan Rejeki Ni'mat karunia kehidupan Itu rejeki juga sebenarnya Tapi dalam konteks ini Mungkin pertanyaan Pak Haji Samin ini Menyangkut masalah finansial Pertama dulu Bagaimana menurut Al-Quran Rejeki itu diberikan Pertama rejeki Allah berikan Kepada orang-orang yang dikendakinya Nah orang dikendakinya Diluaskan Allah rejekinya Seperti firman Allah 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 memberikan rezeki Meluaskan rezeki Seseorang Lima yasa Kepada orang yang Dikendakinya Artinya dengan firman Allah ini Terserah Allah Jaih sebagai Allah untuk memberikan rezeki Kepada siapa saja Karena itu orang kapir pun Bisa juga diberikan Tuhan Rejeki mereka Karena rezeki ini Belum tentu bisa menguntungkan Akhirat seseorang Allah berfirman dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang kapir Sesungguhnya orang-orang kapir itu Sesungguhnya orang-orang kapir itu Tidaklah menguntungkan baginya Kekayaan yang mereka kukumpulkan Auladahum Bahkan anak-anak Mereka itu Min Allah Sedikitpun di sisi Allah Jadi Allah memberikan rezeki Kepada orang yang dikehendakinya Siapa saja Apakah orang kapir Orang muslim Dan itu bukan Pertanda bahwa Allah itu Cinta kepadanya Tidak Tapi itu hanya karena Allah itu Cinta kepada semua manusia Dalam pengertian umum Karena Semua manusia ini Hakikatnya apakah kapir dan tidak Itu adalah hamba Allah Ya kan Ada lagi rezeki yang diberikan Allah Dikarenakan sebab usaha Ihtiar Ihtiar Jadi Allah berikan kepada seseorang Rejeki itu karena orang beri tiar Misalnya dalam Quran surah Juma'ah Allah berfirman Pantasi rupil ardi Pantasi rupil ardi itu Maka bertebaranlah kamu Untuk mencari karunia Karunia Allah Rupanya Allah ini sudah menyediakan Di alam ini Bermacam-macam Rejeki Banyak Banyak-banyak merejeki Lalu Silahkan Ambil Rejeki-rejeki Makanya usaha orang Bermacam ragam Dari usaha yang terlihat Maupun sampai tidak jelas Sampai gaib Sampai yang tidak-tidak Sampai orang Jual beli narkoba 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 dijual juga Jadi rezeki juga Artinya hitam dan putih pun Ada di dunia ini Hitam Batu baraw Batu barak Intan Apalagi rejeki-rejeki yang transaksi Setiap transaksi bisnis Uang ke uang Bahkan rejeki dengan angka-angka saja orang timbul Online Online semuanya Mim fadlillah Itu semuanya adalah karunia Karunia Allah Tiba-tiba ada seorang kaya mendadak Seperti Bill Gates misalnya Setelah dia menemukan Alat apa itu Microsoft ya program itu Kaya mendadak langsung Padahal dulunya mana ada orang Orang cari-cari juga dulu Tidak ketemu Sekarang dia ketemu Ada teknologi seperti itu Orang bisa bikin mobil Oh mobil Jadi laris manis Dibeli orang Teknologi Dijual orang Padahal teknologi Bendanya mungkin sekitar kita Tapi ketika dibuat teknologi menjadi hebat Besi Besi itu dijual harganya berapa Ada besi bekas itu 3.000 rupiah Diolah orang Diolah orang Jadi pako Pako Satu kilo berapa 50.000 Satu kilo 50.000 Padahal tadi harga besinya itu 3.000 rupiah aja Tapi dibikin orang Pako Jadi 50.000 rupiah harganya Atau Ini luar biasa karunia Allah ini Mim Fadlillah yang ada di suatu benda pun Kopi Orang jual kopi Orang jual kopi Ada yang harganya 5.000an 3.000 rupiah 1.000 rupiah Ada yang jual di suatu toko Harganya 50.000 Laku juga Luar biasa Iya kan Iya Yang suka-suka jalan jajan di mana nih Di KP-KP kan Mungkin harganya sampai 50.000 itu satu Satu cangkir kecil Ini luar biasa Jadi Jadi tadi itu ada yang Allah mengandaki memang Tidak bisa dipikirkan Allah luaskan rezeki seseorang Ada lagi dengan cara mencari rezeki itu Karena karunia ini sudah banyak Tapi persoalannya Hamba Allah ini rupanya Ada yang Mengerti Mencari rezeki Ada yang tidak Makanya Ada istilah ilmu bisnis Mencari-cari rezeki itu Cara bisnis Tapi sebenarnya Ada hal lagi yang satu hal keberuntungan Mim Fadlillah ini Bersoal keberuntungan Lalu orang mengasah dirinya Karena kenyataan hidup itu tuh Mengasah dirinya Sehingga Seseorang bisa menjadi ahli ini Ahli ini Ahli itu Ahli dan sebagainya Dan Allah menyampaikan juga Keahlian itu bisa memberikan rezeki Jadi salah satu Allah programkan kepada manusia Keahlian bisa memberikan rezeki Jadi bukan hanya Apa Tempat Sekitar kita aja Bisa kita jadikan rezeki Tapi juga keahlian Misalnya Firman Allah Padallahu ba'dukum ala ba'din Firrizki Allah lebihkan Karuniakan pada diri kalian Itu satu sama lain Berbeda-beda Dalam masalah Rezeki Berarti Keahlian itu Kemampuan dan keahlian Berbeda-beda Mengakibatkan rezeki orang Berbeda-beda juga Ya Tiga sudah caranya Yang kempadangan tadi Hmm Dari besi yang murah Jadi paku Mahal sedikit Hmm Jadi kendaraan Mahal lagi Ya mahal lagi ya Ada lagi yang lebih mahal Sudah dijadikan badan pesawat Hmm Besi-besi tadi Alap-alapnya Lebih mahal lagi Makan ada juga lagi Anubah Anubah Semakin murah ada juga Mobil kan mahal kan Ya Habis itu Kadang sudah dipakai jadi murah harganya Ya Pesawat setelah jatuh kan Harganya murah Juga Itu kan sesuatu yang sifatnya variasi Variasi Jadi tiga sudah Jadi Tadi dengan cara Memang Allah mengendaki Aya Tidak tahu sebabnya banyak orang tuh Yang kedua Ada orang tahu sebabnya Apa itu? Karunia Ternyata di alam ini banyak karunia Di kehidupan kita ini banyak karunia Karunia Allah Kanan kiri Tapi Soalnya jernih atau tidak mampu Dan tidak mampunya Kita menangkap sinyal rejeki itu Lalu Allah masih membantu manusia Caranya dengan cara apa itu? Allah lebihkan manusia itu satu sama lain berbeda-beda Sehingga ada nanti Aku suka ini Katanya aku hobi ini ketimbang ini gitu kan Karena hobinya memancing Akhirnya dia menciptakan teknologi alat memancing misalnya Begitu kan Dan dia mengerti tentang perikanan kan Akhirnya dia membuat tertentu itu sesuai dengan keahliannya Subhanallah Ini padallah ba'dukum Padallah ba'dukum Allah lebihkan kalian satu sama lain itu berizki dalam masalah rezeki ya Yang keempat Ada lagi Keadaan-keadaan yang mendesak Karena sesuatu yang bersifatnya keagamaan Hubungan dengan Allah Seperti firman Allah Wa mayatakilaj allahu makrojah Wa yirzukuhu min haisu layahtasib Ada karena orang itu bertakwa kepada Allah Allah berikan jalan keluar Karena dia merasa sulit dalam kehidupan dunia Untuk bersaing seperti manusia yang lainnya tadi tuh Bersaing dengan manusia Sehingga dia terjadi kesempitan-kesempitan rezekinya Nah Allah ajarkan Kalau kamu bertakwa sudah Saya akan bantu kamu Itu kan bahasa lainnya Saya akan bantu kamu Tapi bantuannya ada dua hal saja dulu Nah ibarat nelfonnya pada Allah nih Bantuannya Pertama pada saat kau genting Sulit Aku bantu kamu Jamin Selama kamu bertakwa Kalau kamu bertakwa Aku jamin Makanya Ya ca'allahu Ya ca'allahu Maka Allah akan Ya ca'allahu itu menggunakan pil mudari Berarti akan datang Ya ca'allahu Makraja Allah akan berikan Kalau kamu sudah genting Allah akan berikan kepada kamu Makraja jalan keluar Sudah jalan keluar dapat? Sudah? Ya dapat Wa yarjuku min hai surat Itu pun nanti rezekinya Dari sesuatu yang kamu tidak perkirakan Sangka-sangka Tanpa itu dihitung Bisa banyak benar Bisa sedikit Bisa banyak benar Terserah Allah Melihat menilai kamu Nah ini hebatnya Allah Masih membantu kepada orang yang beriman Kalau dibiarkan Allah aja langsung semuanya Kasian yang orang bertakwa ini Tidak kebagian apa-apa Tidak kebagian apa-apa Ya oke Diantara manusia Kalau kamu bertakwa Aku ada bantuan jaminan aku gitu Secara khusus lagi Selain jaminan umum Semua manusia itu pasti dapat Rejekinya Empat Lima sebenarnya dengan yang Rejeki umum tadi Rejeki umum Ada lagi Ada lagi Dengan metode lain Untuk mendapatkan rezeki Contohnya Di dalam Al-Quran Yang kelima Karena sebuah perbuatan Jadi dikarenakan Perbuatan Anda Allah memberikan rezeki Kepada Anda Apa itu Sedekah Di dalam Al-Quran Disebutkan Manjallaji kardan hasanan Payuda'i pulahu ad'apan kasiratan Barang siapa yang mengambil Bisnis kardan hasanan Berbuat kebaikan Karena memberikan Permodalan kebaikan kepada orang Payuda'i pulahu ad'apan kasiratan Maka Allah akan melimpat Gandakan rezekinya Lima Enam Sedekah Kalau itu kardan hasanan Perbuatan yang bersif Memodali orang Jadi tidak Mensedekahkan orang Tidak membantu orang Kemitraan Kemitraan Jadi orang yang memitra Saya misalnya memitra dengan Anda Saya memberi modal Anda Untuk bisa mengembangkan usaha Anda Saya ini dapat pahala Makanya tidak boleh riba Karena apa Karena saya menolong Anda Nah itu kan Makanya tidak boleh riba Karena ini adalah Bukan bisnis Bisnis Mencari Nirlaba Maka itu mencari keuntungan Ya tidak Tapi ini mencari Yang sifatnya Kepada Allah Maka Nanti Allah akan berikan Jalan rezeki Cara lain Nah itu Kardan hasanan namanya Yang keenam Ada lagi Sadakah Allah berfirman Man sadakatan Payuda'i pulahu ad'apan kasiratan Siapa yang bersedekah Allah lipat gandakan Rezekinya berlipat Lipat banyak Sedekah Apa lagi selain itu? Enam Tujuh Menggunakan mandate Berpikir Wah Paswar Kalau tadi yang mau minta itu Naluri-naluri Eh cari rezeki Ini lah Anda berpikir aja Sekarang dapat rezeki Kata Allah Kalau kamu mau berpikir Anda dapat rezeki Begitu Sekarang kan orang Karena berpikir Orang dapat rezeki ya Artinya Kalau Kalau orang berpikir Seolah-olah rezeki itu hanya dengan kerja keras Tidak ternyata Menurut Allah Dengan menggunakan mandate Berpikir Itu bisa dapat rezeki Seperti pemilik perusahaan Seperti pemilik perusahaan Dia hanya berpikir aja Mungkin dia tidak bekerja Pasif income sekarang Atau Tadi itu penemu-penemu juga kan Akhirnya jadi Melihat aja kan Dia dapat rezeki Allah berikan itu Loh Dimana firmannya Firmannya ada Allah berfirman Inna alloha La yugairu mabikaw min hatta La yugairu mabia ampusihim Kamu tidak akan dapat Merubah diri kamu sendiri Kecuali Kamu sendiri yang merubahnya Suatu kaum Tidak akan dapat Merubah satu kaum itu Kecuali mereka sendiri Yang merubahnya Ini cara merubah itu Bukan main Bukan persoalan mudah Perlu main Berpikir Berarti kita disuruh apa Membaca itu Terus berpikir Maka dengan pikiran kamu Apalah takilun Apalah tadabarun Kamu bisa mendapatkan itu Jadi mandate ini Dan ini diberikan Allah Bukan hanya kepada Orang muslim Orang kapir pun silahkan Ini hebatnya Bagusnya Allah ini Begitu objektif Objektifnya Coba kalau Allah tidak objektif Orang beriman aja Yang banyak rezekinya Orang kapir Tidak Tidak akan bisa diberikan Rezeki Allah Itu kalau Allah tidak objektif Tapi sebegitu objektifnya Allah Begitu adilnya Allah Allah berikan kepada mereka Sembilan Rejeki yang sifatnya Yang disebut di dalam Al-Quran itu Dikarenakan tekat seseorang Jadi rejeki itu bisa Berarti berpikir itu ada Berpikir tidak begitu tekat kan Santai-santai aja berpikir Tapi bisa merubah merancang Tapi ada rejeki itu Dikarenakan tekat seseorang Tekat itu Tenaga yang maksimal Mungkin tekat yang kuat Akhirnya orang itu mendapatkan Rejeki itu Contoh orang mendapatkan Tambang batu bara Berani ke hutan Jalan Mana lagi ke tempat-tempat Yang mengerikan Ketempat-tempat yang Yang apa Ya yang bisa membahayakan dirinya Tapi disitu ada keuntungan besar Dan kamu tidak akan memperolehnya Kecuali kamu benar-benar bertekad Mencapainya Ini hadiah Lewat Allah Menghadiahi orang yang Tekat kuat Mendapatkan Rejeki pada Allah Berjuang dengan Allah Nah Yang ke sembilan Sepuluh Sembilan sepuluh Ada lagi Tuhan memadahkan Rahasia lain Di dalam Malakon Surah Asajadah Disebutkan Tata Japa Junubuhum Anilmadawji Tata Japa Junubuhum Anilmadawji Yada'u Narabbahum Kau Fawatoma'a Nah ini Sesuatu yang sifatnya Khusus Pada tengah malam Mereka jauh lambung mereka Dari tempat tidur mereka Tata Japa Junubuhum Jadi dari lambung mereka Anilmadawji Madawji itu tempat tidur Yada'u Narabbahum Mereka pun mengatakan berdoa Kau Fawatoma'an Dengan cara Takut Ya kan Dengan cara cemas Dan penuh harap Nah kalau disitu Saat itu kita minta Rejeki kepada Allah Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rejeki apa aja Tahajud Bukan hanya tahajud Yang penting berdoa bersungguh-sungguh Makanya dalam konteks versi Biasanya di Tuan Guru Tuan Guru Biasanya ngasih amalan Ada baca ini baca kamu Kalau ingin banyak Rejeki baca ini Ini termasuk yang disebut dengan Yada'u Narabbahum Kau Fawatoma'an Jadi Ada perlu situ Psikologi yang disebut dengan Tamak Rakus kita untuk mendapatkan itu Nah itu Ini untuk mendapatkan Rejeki itu Adakah lagi cari? Ada lagi Cuma cukup aja dulu tuh Oh ya Kak Silahkan Ini Ada pertanyaan Di dalam Al-Quran itu Saya pernah mendengar Surah Mariam Mariam berdoa Minta Turunkan hidangan dari langit Oh ya Itu kan termasuk hidangan Itu kan termasuk Rejeki juga Nah Apakah ayat-ayat Quran itu Masih Masih relevan Saat sekarang ini Bagaimana pembahasannya Iya betul Kulamah Ya kan Ketika Jakaria Jakaria ya kan Pilih mihrat Dalam mihratnya Jakaria punya mihrat Di belakang mihrat itu Ada kamar Siapa? Siti Mariam Siti Mariam Ada kamar Mariam Kemudian Jakaria melihat Disitu ada Ada buah-buahan ya Ada anggur Ada makanan-makanan Karena Jakarian seorang Nabi Beliau tahu Ini memang Ini memang Apa Ini memang sesuatu yang Langsung dari Allah Tapi Jakaria ingin bertanya Tidangan dari langit lah Ini dari mana ini? Yajar Jakaria Minhrizkillah Jawab si Siti Mariam Ini Innahajah minhrizkillah Ini adalah Semua adalah Rejeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini adalah Rejeki langsung Jadi malaikat datang Membawakan Makanan ke Kapil Jakar Dan itu berulang-ulang Setiap hari Nah Karena itu Anaknya Mariam Siapa anaknya Mariam? Isa Isa itu Mungkin diberikan ilmu Itu Warisan kepada anaknya Makanya Ucapan Isa Alaihissalam itu terkenal Rabbana Rabbana Anjil alayna Ma'idatam minas sama Nah ini Wahai Tuhan kami Turunkanlah hidangan dari langit Dan turun hidangan dari langit Isa Sehingga orang Takunulana Idan liaulina Idan itu kan perayaan Sehingga orang dapat perayaan Jadi kalau Pak Yisamin melakukan perayaan Banyak hidangannya Banyak hidangannya Bukan yang satu Kalimakan tidak Ini adalah Warisan yang diajarkan oleh Mariam Kepada anaknya Siapa? Isa alaihissalam Karena sayang dia kepada anaknya Bagaimana cara meminta kepada Allah secara langsung Kalau Pak Yisamin ada ilmunya itu Silahkan dikasihkan kepada orang Itu kan Tapi itu memang Ada ilmu seperti itu Adakah tidak ada ilmu? Ada dan itu tandanya ada Makanya Allah subhanahu wa ta'ala panjang lebar ya Nanti mungkin waktu di lain kita ada pembicaraan menyangkut masalah pembahasan yang lebih rinci menyangkut itu Beberapa teknik yang kita lihat di dalam Al-Quran itu bagaimana dia berbicara tentang rejeki sesungguhnya Mungkin kita memahami bukan rejeki justru dia bicara tentang masalah rezeki Masalah kekayaan pada seseorang Mungkin kondisi finansial orang mukmin banyak kekurangan Dan menyangkut masalah kekayaan Disitulah ada kekayaan Kira itu udah cukup ya Jadi masih relevan lah Masih relevan lah Untuk membicarakan masalah itu Dibahas pada waktu lain Ya cukup lah Di waktu lain pulang lah Masalah itu Bila itu fikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati